Intro Setelah Presiden Joko Widodo meminta untuk lebih banyak kritik dan masukan kepada pemerintah, posisi buzzer di media sosial kembali jadi sorotan. Belakangan, buzzer dinilai lebih banyak meresahkan dibanding memberi informasi positif kepada masyarakat. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang kegiatan atau bermuamalah di media sosial. Fatwa itu tertuang dalam Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa setebal 17 halaman itu memuat dasar hukum baik dari Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab para ulama besar yang menjadi rujukan dunia soal bermuamalah dan bagaimana hukumnya bila menyebarkan fitnah atau berita bohong. Fatwa tersebut juga mengatur soal keberadaan buzzer. Dalam ketentuan hukum poin 9 dituliskan, buzzer termasuk penyuruh hingga pemberi fasilitas buzzer yang menyebar hoaks hingga fitnah hukumnya haram. Sementara bila peran buzzer justru menyampaikan atau menyebarkan kebaikan, itu dapat diperbolehkan. Tim Diputan, Berita 1. Pemeriksa belakangan ini posisi buzzer di media sosial kembali menjadi sorotan. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan kembali fatwa terkait aktivitas buzzer di media sosial. Mereka mendetapkan fatwa untuk aktivitas buzzer yang bertujuan negatif hukumnya haram. Hukum haram tersebut juga berlaku bagi pihak yang menyediakan fasilitas aktivitas buzzer. Lalu seperti apa manfaat buzzer bagi kemaslahatan umat dan keutuhan NKRI? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita melalui Zoom ada jubir Presiden Joko Widodo, Pak Fajrul Rahman. Selamat siang Pak Fajrul. Selamat siang. Apa kabar Pak Patricia atau Francisca ya? Patricia. Pak Fajrul, terima kasih. Iya, kita semua sehat di sini. Oke, selain Anda Pak Fajrul. Dan kemudian juga kepada semua, Pak Fajrul, Pemerintah Berita 1. Yang penting, ya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Masih pandemi. Baik. Pak Fajrul, selain Anda juga sudah bergabung bersama dengan kita pengamat komunikasi politik, Pak Henry Satri. Halo Pak Henry, apa kabar? Baik-baik, Patricia. Apa kabar Pak Fajrul sehat ya? Oke. Pak Henry dan juga Pak Fajrul, kita mulai. Alhamdulillah. Dialog siang hari ini, Pak Fajrul. Mungkin sebelum saya ke Pak Henry, saya mau ke Pak Fajrul terlebih dahulu. Ini saya ingin mengkonfirmasi, Pak. Ini kan sudah mulai ramai kembali soal bazar. Ini apakah sebenarnya pemerintah juga menggunakan bazar? Pertama, pemerintah tidak memakai bazar. Kita tuntaskan dulu definisinya ya. Bazar itu adalah akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan. Nah, umumnya mereka adalah akun-akun anonim, akun palsu. Pagi ini saja saya memeriksa akun saya, Twitter, Instagram, Youtube itu penuh dengan akun-akun tanpa nama, isinya telur, isinya apa? Sumpah, serapah. Dan kemudian, apa itu, cacimaki, nggak beradab. Tugas saya apa? Nggak ada pembebasan? Udah, pakai fitur blog saja. Beres, selesai. Nah, kalau influencer, itu adalah akun-akun yang memiliki nama yang jelas, latar belakang yang jelas. Saya sebenarnya influencer loh, karena saya kan mempengaruhi masyarakat. Saya follower Twitter saya 1 juta. 1 juta hampir 25 ribu. Instagram saya hampir 200 ribu. Setiap saya menyampaikan sesuatu, karena saya orangnya jelas, namanya jelas, alamatnya jelas, dan apa yang saya sampaikan jelas dengan informasi tertentu. Dan saya patuh kepada undang-undang dasar, yaitu hak saya untuk menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai influencer, bukan buzzer, itu patuh kepada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik nomor 19 tahun 2016. Jadi paham tuh, tidak akan memuat muatan yang melanggar susila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, tidak membuat berita bohong, kemudian juga tidak menyebarkan kebencian atas nama Sarah, tidak melakukan ancaman dan menakut-takuti. Nah itu influencer, buzzer itu, saya tidak tahu siapa yang bekernak buzzer ya, pemerintah tidak. Kalaupun ada yang resmi tentang influencer, pemerintah itu misalnya untuk program tertentu ya, saya bacakan aja misalnya di Kementerian Pariwisata, Anda buka aja tuh, layanan pengadaan secara elektronik, www.lpse.kemenparekrab.go.id Di situ ada orang boleh mengajukan diri untuk ikut dalam membranding dan awareness. Nah itu tujuannya jelas tuh, menaikkan jumlah pariwisata. Misalnya 14 juta di 2017, 15,8 juta di 2018, 16,11 juta di 2019. Di dunia yang namanya influencer atau SMIS atau social media influencer, SMIS kami menyebutnya, coba dicek di semua jurnal-jurnal komunikasi, itu ada social media influencer, itu 64 persen influencer tuh sudah jadi profesi. Jadi kalau kita melihat Raffi Ahmad atau Halilintar, kemudian siapa lagi? Ra'anagita, segala macam itu. Dia influencer dan dia sangat juga harus tunduk kepada undang-undang ITA. Seperti itu. Jadi kalau yang nggak jelas-nggak jelas itu, kita nggak tahu. Nah saya itu 24 jam diserang, sediap hari termasuk akun Pak Jokowi. Tapi caranya gampang, udah blok aja, fitur-fitur ya blok aja. Dan pemerintah tidak memerlukan buzzer untuk membela apa yang namanya kebijakannya, programnya. Kami kan ada, saya juru bicara presiden, ada humas kementerian, ada humas lembaga. Kemudian kalau kemarin misalnya meminta bantuan seperti Raffi Ahmad untuk vaksinasi, ya gratis. Karena Raffi Ahmad itu kan flowernya besar, puluhan juta. Jadi kita berharap milenial mau mengikuti mereka. Sederhana. Ya itu saja jawabannya. Sekali lagi, pemerintah tidak memiliki buzzer, tidak diperlukan. Karena pemerintah tidak anti-kritik. Baik, artinya Pak Fajrul ini ingin mengkonfirmasi bahwa sebetulnya pemerintah tidak menggunakan buzzer, tapi lebih kepada influencer, seperti itu ya. Dan bisa dikatakan bahwa kalau kita katakan buzzer mungkin konotasinya lebih kenyataan, seperti itu. Bagaimana dengan Anda Pak Hendry, Anda punya definisi lain tentang buzzer, dan apakah benar menurut Pak Fajrul tadi bahwa sebetulnya pemerintah tidak menggunakan buzzer? Patricia, putus-putus. Oke. Pak Hendry, saya ulangi pertanyaannya. Apakah benar tadi dari pandangan Anda mungkin punya definisi lain terkait dengan buzzer ini? Kemudian juga apakah benar, kata Pak Fajrul tadi pemerintah tidak memerlukan buzzer? Pada masyarakat mungkin. Iya, kalau Bang Fajrul sudah bilang nggak punya buzzer, masa saya kemudian mau maksa-maksa pemerintah punya buzzer? Kan yang jadi pejabat pemerintah Pak Fajrul. Saya kan nggak boleh dan nggak bisa maksa-maksa gitu. Masa saya memaksakan, pasti punya buzzer ya? Dan definisinya Pak Fajrul tadi juga sudah betul bahwa kalau buzzer itu kita susah lihatnya siapa gitu. Dan yang nggak enak itu adalah sekarang bukan hanya influencer yang jadi profesi baru, tapi juga jadi buzzer juga jadi profesi baru. Lebih berternak katanya kalau bahasa teman-teman di netizen. Nah, sebetulnya ini tantangan baru buat pemerintah, terutama Kemenaker ya, mengatur profesi baru yang namanya buzzer ini. Karena buzzer-buzzer ini karena mereka paham bahwa mereka anonim, kemudian tidak punya, mungkin tidak punya tanggung jawab sosial juga, jadi ngomongnya suka sembarangan. Yang diserang itu bukan mesejnya. Jadi kalau yang didebat seolah mereka bukan mesejnya kadang-kadang, tapi orang yang melampirkan atau mengembukakan pendapat. Nah, itu yang menurut saya berbahaya. Maka kemudian kenapa banyak keluhan-keluhan tentang buzzer? Karena memang ini mereka gagal ditertibkan padahal bisa gitu. Jadi kalau kemudian mau lebih diseriusi, saya rasa kominfo bisa melakukan penertiban itu. Kemudian kalau dianggap sebagai sebuah profesi, maka Kemenaker juga bisa melakukan penertiban untuk itu. Sehingga apa yang dilakukan para buzzer ini bisa segera selesai. Tapi memang ada beberapa akun di media sosial yang memang petatang-petenteng seolah-olah mereka ini tidak bisa disentuh oleh hukum dan dengan tenang menyebarkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang bersifat pribadi ke media sosial yang kebetulan mereka followernya juga banyak gitu. Nah, itu saya sih yakin bukan hanya Henry Satrio yang resah. Pak Fajrul pun pasti akan resah karena itu tindakan-tindakan seperti itu yang pertama, makanya yang hal-hal seperti itu sangat tidak baik untuk demokrasi dan memang harus ditertibkan. Nah, kenapa buzzer ini muncul ke permukaan? Sebetulnya awalnya adalah untuk mensosialisasikan produk, mensosialisasikan program-program, ini menggunakan buzzer ini bagus sekali. Hal ini mulai dikeluhkan pada saat buzzer-bazer dengan order tertentu atau dengan order seseorang bisa menyerang not the messenger tapi yang memberikan message gitu, penyampai pesannya yang diserang dengan doxing-doxing kemudian hal-hal yang sifatnya pribadi dan negatif gitu loh Patricia. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini luar biasa sebuah niat baik yang memang sangat dibutuhkan oleh negeri ini apalagi pada saat disampaikan pesan ini penyampaiannya dalam rangka hari PRS nasional. Jadi tentunya ini juga untuk mengundang media masa konvensional, PRS untuk juga menampung aspirasi, masukan-masukan kritis dari masyarakat kemudian menyampaikan ke publik tentu saja dengan harapan bisa didengar oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan misalnya dari Pak Kwi, kemudian yang terbaru adalah dari Pak JK, maka ya wajar saja itu adalah bagian dari keterbukaan atau undangan kritikan dari pemerintah yang sudah sangat terbuka mengundang masyarakat untuk lebih banyak memberikan kritik gitu. Oke, baik Pak Fajul dan juga Pak Hendrik kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemerintah Tataplah bersama kami di Lansetok, kami segera kembali.